sudah PKP Manado PKP Manado TP-TP Cungsau masih kosong Terima kasih 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 kalau bisa, kita salamannya begini semua. Ya, jadi nanti ketemu tangannya. Mohon hijin, karena ini ruangan yang luar biasa, ruangan paling dermawan. Banyak orang hadir, tapi tidak kelihatan. Ribuan yang hadir di sini. Hampir 5 ribu ini, kalau begini saya lihat, 600 sampai 3 itu 276, tambah 600, seribu sudah. Seribu kali 10, sampai dikambahnya. 10 ribu yang hadir di sini. Ya, maaf. Halal dihalal, mencakup. Halal itu, arti kalau dalam kitab, halal artinya mempertegas. Halal itu mempertegas hukumnya. Kalau kita ke Tanah Suci belanja, berapa harganya? 10 real, 5 real. Halal ya? 5 real. Halal ya? Kita minta halal mempertegas. Halal artinya mencairkan suasana. Halal artinya bagaimana kita membersihkan diri kita? Betul tadi, membersihkan diri kita. Karena kita sudah dibersihkan di bulan Suci Ramadhan. Lewat ibadah bulan Suci Ramadhan. Tapi akan dibersihkan lagi lewat Sakat Pitra. Ibadah Sakat Pitra menghanguskan dosa-dosa atau perbuatan sia-sia sepanjang bulan Suci Ramadhan. Yang harusnya mengaji, tapi kita tidak mengaji, karena terhibukan. Yang harusnya kita berkata baik, tapi tiba-tiba timbul kata-kata yang tidak enak didengar. Apa yang terjadi? Sakat Pitra menggugurkan itu. Orang marah sama kita, tapi karena adanya Sakat Pitra, kemarahannya akan turun. Karena adanya Sakat Pitra. Tapi apa lagi terjadi? Di malam id, siapa yang menghidupkan tidak dimatikan hatinya. Hari Idul Fitri, siapa yang salah id dua rakaan, itu menghampuskan dosa tubuh. Karena dua rakaan itu ada takbir tujuh kali tambahannya, ada lima takbir di rakaan kedua. Maksudnya tujuh, tujuh anggota dosa tubuh dihampuskan. Pikiran, dua mata, hidung, mulut, dan dua telinga. Jadi sudah berapa segini? Tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan lima dosa bagian di bawah. Rakaan kedua. Yang mana lima itu? Dua tangan dan dua kaki. Yang satu cari sendiri. Makasih banyak. Pak Masum, mana Pak Masum? Yang mana orang? Pak Masum, Pak, kemarin saya berdoa. Saya berdoa. Saya mau pergi ke rumahnya Pak Menteri. Cuma tidak enak karena dia diundang. Hari Lebaran saya diundang. Tapi saya mau ke rumah Bapak, siangnya takutnya Bapak ketemu Pak Jokowi. Atau ke tempat lain. Jadi maaf Pak, saya berdoa kemarin. Di hari kedua, saya mau ke rumah Bapak. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba saya ditempon langsung saya sulit sukur. Saya langsung, bisa, 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 bisa. Banyaknya bisa ini. tulis. Saya mau, tidak. Tangan sampai sudah ada pengganti lagi. Karena Pak Saru, betul, bisa jadi saudara saya, bisa jadi orang tua saya. Karena saya, bisa ada seperti ini di Jakarta. Salah satu campur tangannya Pak Saru. Itu tangan dong. Saya ini bisa campur dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Tapi, dipegang tangan saya oleh beliau, Ustadz, kita sama-sama. Apa yang terjadi? Mulailah dari situ. Saya di orbitkan, masuk di radio, masuk di TV, dan ada di TransTV. Dan, alhamdulillah, bertahan acara saya sampai 10 tahun. Alhamdulillah, perlu diketahui, yang punya TV bilang, kalau bisa 30 tahun. berarti saya nanti umurnya 30 tahun. Jangan. Tapi Pak Saru, saya luar biasa. Beliau umurnya, 38. Yang bersejarah itu, mempengaruhi pertawinan saya. Karena saya mau menikah, tanggal 7, bulan 7, dan itu 7. Tapi karena beliau jadi gubernur, saya tidak mau. Saya mau menikah kalau beliau jadi gubernur. Tanggal 8, mula 8, jam 8. Jangan. Baiklah, karena waktu, saya mulai caranya. Baik. Tradisi. Nah, betul. Tradisi lobarat itu, alhamdulillah, ada empat. Ada empat tradisi lobarat di Indonesia. Yang pertama, tradisi lobarat adalah baju baru. Yang kedua, adalah makan-makan. Yang ketiga, adalah ampok. Atau sekarang disebut ya air dan sebagainya. Dan yang keempat, adalah apa? Ya maaf, mudik. Ampat ini, jadi tradisi kalau lobaran. Lebaran. berasal dan kata lebar. Ditambahin, airan, berarti buka lebar-lebar pintu maaf. Buka lebar-lebar pintu dapun. Buka lebar-lebar pintu dompet. Untuk bisa berbagi. Inilah buka lebar-lebar. Nih, lebar-lebar pintu maaf. Maaf apa artinya? Mengembalikan perasaran orang sama dengan perasaan kita. Seperti sebelum terjadinya. Mu'n maaf. Takap bawa Allah minna wa minkum. Takap balai ya kering. Tadi, Pak Sejen sudah sampaikan untuk tidak lanjut pidatonya. Bisa-bisa saya dianggung bahan cerama saya. Kalau saya mau cerama itu, biasanya, Pak, ada ilmu yang orang ikuti dari Bapak. Yang saya catat, sampai sekarang, sampai Indonesia. Biasanya, maaf, baca doa itu dibelakangkan. Semenjak beliau, beliau minta dulu di acara di Sulawesi, di Goa, dan sebagainya, itu doa ulama dulu di pertama, utamakan untuk baca doa. Itulah hebatnya tradisi beliau. Dan Alhamdulillah sudah banyak mengikuti, Pak. Karena biasanya kalau sudah cerama, baru ada Pak Kei kasihan, ulama besar disuruh baca doa, udah buba doa, karena udah makan. Jadi, beliau buba. Bagaimana kalau doa duluan? Dan Alhamdulillah kata-kata Bapak dijalankan sampai sekarang. Bahkan banyak yang mengikuti. Saya lihat beberapa acara, selalu sebelum kita mulai acara, kita mulai dengan doa. Itu jasa Bapak juga, Pak. Kasih, Pak. Ya, maaf. Baik karena waktu baju baru, Alhamdulillah aman. Karena banyak saya lihat ini bisa jadi di atas bajunya baru, dibawanya pakai sarung atau apa. Ada tiga kelihatan. ketawa itu, Ibu. Dan dari mana itu? Dari Bali ya? Ada dari 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 Bogo. Dari Bogo. Bu, Ibu. Bu, Ibu. Bu, Ibu. Ketawa. Jangan-jangan dibawanya pakai jasker. Ini hebatnya virtual itu biar tidak mandi, orang tidak tahu. Jadi inilah halal-halal paling aman. Makasih banyak buat semuanya. Ibu istrinya Pasarol di tempat lain, Ibu dokter. Makasih banyak. Hati-hati kalau itu sama Bapak. Bapak itu jalan yang cepat. Tidak capi ini semua. Semangat. Tidak pernah istirahat. Karena Menteri Pertanian, pertanian itu melambungnya. Bahkan walaupun kita sudah mati, amal kita gak semangat terus. Karena kita adalah pertanian. Menanam. Semua yang ditanam, semua yang hidup dari tanaman itu, yang dihidupi, itu berpeluang untuk dapat amal jariah. Dan ingat, ada wanita masuk sorga gara-gara memberi minum anjing. Ini kita kasih makan manusia. Ini dapat terus pahalanya. Mungkin izin kepada semuanya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita. Ayo, semangat. tingkatkan ibadah. Karena yang dapat oleh leluh kader adalah salam, iya, atam, kelamin, kelamin. Kedamainya. Orang yang bersifat damai, tidak ada musuh lagi pada dirinya. Ketika dia berkata, saya tidak punya musuh. Musuhku adalah akan aku berbuat ikhsan padanya. Apa punya ikhsan? Membalas kebenurukan dengan kebaikan. Itu namanya ikhsan. Kalau berbuat baik, itu kecil. Karena ada tiga. Kata Allah, kau balas dia dengan setimpal itu adil, kau balas dengan lebih besar daripadanya itu zolim, tapi kau balas orang yang jahat padamu dengan kebaikan, itu adalah ikhsan. Dan inilah yang paling susah. Maaf, komentar apapun orang, kita balas dia dengan kebaikan. Inilah saya juga termasuk dapat pembelajaran dari beliau, semua yang jahat sama beliau, beliau yang baik. Ya maaf. Oh ya maaf. ini kena pertanian. Ada doanya di kampung saya itu di Sulawesi, kalau maaf tanamku, tanam-tanamku, baca itu. Saya simpan ini tanamanku, saya minta rezekiku dari tempat ini, kasihlah rezekinya burung-burung, kasihlah rezekinya tikus, tapi sedikitmu. Jangan sakit diambil semua. Jadi tetap ada niat untuk memberi. Tetap niat untuk bersih. Engkau hidupkan satu orang, engkau mendapatkan pahala berapa generasi yang lain dari orang yang kehidupkan. Dan terima kasih banyak pertanian ini pokoknya, hatinya, lagunya Indonesia. Jadi tidak boleh jangan sampai katanya kalau mati virus, orang sudah berkata mungkin karena dia nakal, karena tidak disiplin, tapi kalau berkata mati kelaparan, kita malu. Karena rezeki itu sudah diatur. Siapa yang bergerak, itu Allah jamin rezekinya. Makanya, makasih banyak Pak Menteri, karena kita tidak boleh lapar, karena bisa jadi pandemi ini cepat, insyaAllah, amin. Tapi, kelaparan, jangan sakit ada karena malu. Pak Menteri, izin, saya ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf, layan batin, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fitri yang sesungguh. Tapi jangan cari namanya fitri yang cukup satu saja. Pak Menteri itu setia banget sama Ibu Nuker. terima kasih banyak. Ini yang yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama mengangkatkan. Kita berdoa. Mohon ini kalau lewat dari 20 menit. Bisa dibuka semua suaranya? Semuanya dibuka suaranya. terima kasih. 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 terima kasih.